Dan kedua kita perlu being humble terhadap apapun orang mau ngomong soal kita. Digital touch point menjadi sangat berubah di dunia kesehatan. Yang tadi saya bilang, orang mulai dari merasakan symptoms sampai cari pertolongan, sampai diagnosa. Sekarang semuanya digital touch pointnya adalah menggunakan internet. Ini merubah pola orang mendapatkan akses kesehatan. Kalau hari ini kita bicara GP Farmasi, kebetulan saya mewakili GP Digital. Saya merasa dunianya atau ekosistemnya sekarang jauh lebih besar untuk yang kita bawahi di GP Digital. Bukan lagi hanya pabrikan, PBF, apotek, ataupun toko obat. Tapi kalau kita melihat di sini, sebenarnya landscape industri-nya menjadi sangat luas. Menjadi sesuatu yang sebelumnya kita juga belum lihat. Adanya devices, adanya health service, internet of things. Ini kalau saya bicara, bagaimana saya mencoba melaporkan ke GP Pusat tentang aktivitas yang terjadi di dunia digital kesehatan ini. Landscape-nya saya sampai bingung sendiri nih. Mau ini bagian PBF, atau ini apotek, atau ini malu ngapa? Kalau kita bicara tentang jam tangan pintar, ini masuk GP yang mana ya? Saya jujur aja bingung, ini masuk GP yang mana nih kalau misalnya? Apakah medical devices, atau kemana? Tapi ini fakta yang ada, ini menjadi landscape industri. Dan Bapak Ibu, landscape industri ini membuka pertarungan yang berbeda. Terima kasih telah menonton!